Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga besar di SMP Negeri Satu Syampalagian melaksanakan kegiatan perpisahan dan pelepasan untuk guru purna tugas dan pindah tugas pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 bertempat di kawasan daerah wisata Salupajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewaliwanda Antara pelepasan dan perpisahan purna tugas, purna bakti, dan pindah tugas mutasi, jasa, dan pengabdian Bapak selalu merupakan untuk SMP Negeri Satu Syampalagian Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib bagi guru-guru di SMP Negeri Satu Syampalagian yang telah memasuki masa purna tugas ataupun pindah tugas ke sekolah atau tempat tugas yang baru Acara dimulai sekitar pukul 9.30 Dipandu oleh Ibu Dipandu oleh Ibu Nahda SPD sebagai pembawa acara Setelah itu Bapak Dutran Desasan kemudian selanjutnya dengan pembacaan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru ulang kita Sudah Dibukat kutama Dibukat kutama Dibukat kutama Dibukat kutama Adap-dibukat kutama Alhamdulillah Ya Allah Jawa Tuhan tadi di dalam dunia yang sempurna dihapurkan kepada oleh Allah karena peskuasa dan pertunan mula sehingga kami dapat mempunyai permisi untuk mengadakan agar kelepasan kepada kami Bapak Sukanto, Kebun, yang akan memasuki masyarakat pernafakti. Rumah yang berpanggung masyarakat kami ini memilih bagi acara memberikan tanpa dan kembali tanpa di kami semua. Dua bangga Tuhan kami kepada soalnya kami yang telah memasuki masyarakat Yesus dan yang telah tidak tugas berpanggung masyarakat dan selalu kesehatan dan usaha yang berpanggung. Kepala SMP Negeri Satu Ciampalagian Bapak Ramli Syamsuddin SPD MSI dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelepasan bukan berarti seperti melepas burung dalam sangkarnya akan tetapi merupakan sebuah rangkaian dari tugas-tugas sebagai seorang aparatur sipil negara. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia saya selaku menanggung USMP Negeri Satu Ciampalagian menyampaikan rasa syukur atas kekuatan dan kesempatan bagi kita semuanya untuk meluangkan waktunya tempat ini dalam rangka bersama-sama tentunya untuk ini acara pelepasan dan perpisahan ini pelepasan bukan berarti seperti melepaskan burung dari sangkarnya tetapi ini adalah satu dari rangkaian keaksanaan tugas-tugas kita sebagai salah seorang dari anggota aparatur di tempat yang sama pula Bapak Amiruddin SPD MSI selaku pengawas satuan pendidikan di SMP Negeri Satu Ciampalagian menyampaikan bahwa yang purna itu adalah kedinasannya bakdi dan pengabdiannya masih tetap bisa bermanfaat di masyarakat terima kasih banyak saya terlaku penampal di SMP 1 dan kelihatan berikutnya sudah diendalikan sepertinya tentang prestasinya seperti apa dan saya berusaha melalui dikubungkan yang terlalu hanya saya mau katakan hari ini kepada Bapak bahwa yang purna sebenarnya itu adalah pemerintah selaku sebagai pemerintah penyelamat tetapi dalam hal tidak dikubungkan untuk memberikan ilmu tidak ada pernah tidak ada jadi selamanya selama terdahulu masih berkubung memberikan semua hal yang baru kepada siapapun sebagainya berkubung jadi yang yang purna itu adalah penyematannya bukan Pak Sukamto sebagai penyelamat penyelamat pelepasan dan perpisahan untuk Bapak Sukamto SPD yang telah memasuki masa purna tugas beliau adalah guru IPA yang berkarakter dan telah mengabdikan diri selama 36 tahun 9 bulan sebagai guru di SMP Negeri 1 Campalagian menurut penuturan Pak Sukamto beliau kembali ke Kelaten Jawa dan menikmati masa pensiun bersama keluarga tercinta beliau berpesan kepada siswa di SMP Negeri 1 Campalagian untuk tetap belajar yang rajin agar bisa tetap menjadi generasi penerus bangsa selain itu beliau memiliki kesan bahwa siswa di SMP Negeri 1 Campalagian adalah siswa yang unggul kesan saya mohon belajar yang baik-baik belajar yang rajin mudah-mudahan nanti ada generasi penerus eh kesan saya itu kesannya saya siswa SMP Negeri 1 adalah siswa yang unggul yang baik itu iya Pak terima kasih Pelepasan juga dilakukan kepada Bapak Amirullah SPD MPD yang pindah tugaskan dari Kepala SMP Negeri 1 Campalagian menjadi Kepala SMP Negeri 2 Wonongulyo setelah menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Campalagian kurang lebih 2 tahun beliau memiliki kesan yakni di tahun beli yang yakni di tahun pertama beliau menjabat SMP Negeri 1 Campalagian berhasil menjuarai VLS 2N cabang kreativitas tari di tingkat provinsi dan mewakili Sulawesi Barat ke ajang nasional beliau berpesan agar OSIS SMP Negeri 1 Campalagian terus bergerak dan berkembang agar berprestasi lebih meningkat lagi Banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan dan kebetulan pada saat itu SMP Negeri 1 menjuarai sanitari tingkat provinsi dan kebetulan ke tingkat nasional pesannya ya mudah-mudahan OSIS ke depan SMP Negeri 1 Campalagian itu bisa lebih bergerak lagi karena masa pandemi sudah mudah-mudahan sudah berakhir kali tidak sudah landai saya berharap SMP Negeri 1 Campalagian posisnya lebih ya buat kegiatan sehingga kegiatan-kegiatan kesesuaian di SMP Negeri 1 dan prestasinya bisa terus dipacu Belepasan pindah tugas juga kepada Bapak Kaharuddin SPD MMPD menjadi Kepala SMP Negeri 5 Campalagian Bapak kelahiran pare-pare ini sudah lama mengabdi di SMP Negeri 1 Campalagian Menurut penuturan beliau terhadap banyak kesan selama bertugas di SMP Negeri 1 Campalagian namun yang paling berkesan menurut Bapak Kaharuddin bahwa persatuan dan sifat kekeluargaan di SMP Negeri 1 Campalagian tidak bisa dilupakan Apa pesan Bapak dan pesan selama bertugas di SMP Negeri 1 Campalagian Pesan dan pesan saya selama bertugas di SMP Negeri 1 Campalagian mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang jelas kalau mau di utarakan satu-satunya akan panjang tapi yang sangat berkesan bagi saya selama saya bertugas disana sifat kekeluargaan dan persatuan yang ada di SMP Negeri 1 baik itu dari guru-guru dari staff pegawainya dan seluruh siswa-siswa yang ada disana itu Alhamdulillah sangat baik sekali kegiatan kegiatan pelepasan dan perpisahan ini sudah direncanakan jauh sebelumnya menurut penuturan ketua panitia penyelenggaraan Bapak Muhammad Yusuf SPD bahwa persiapan dimulai dengan pembentukan panitia sejak lima bulan yang lalu selanjutnya terus dikomunikasikan kepada Dewan Guru di SMP Negeri 1 Campalagian dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar ungkap ketua panitia Bisa diceritakan proses setelah hari ini mulai dari proses dan sampai hari ini dalam berdendam prosesnya tidak agak lama setelah bulan yang lalu kita rapat untuk persiapan perpisahan penyelenggaraan orang tua kita sedangkan kita Pak Sikanto kemudian Pak Amirullah SPD yang pindah tugas di SMP2 Wono Medyo Pindah tugas ke SMP 5 Campalagian Alhamdulillah berjalan lancar dan karena kesempatan ini saya mohon maaf kepada teman-teman kalau ada apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan dan perasaan ini yang tidak berkenan di hati Demikian Spensa TV mengabarkan untuk Anda terima kasih 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 terima kasih